nampaknya Novita Sari masih bikin Akas Elahi gagal move on bahkan diungkapkan Akas Elahi jika keduanya masih mengirim pesan dan sering mengajak diner berdua dengan alasan kepentingan pekerjaan rumor pacaran antara selebgram Akas Elahi dan Novita Sari makin kencang ini setelah keduanya tertangkap kamera diner romantis berdua dan pegangan tangan dan jalan bareng di mal Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024 tadi malam dikutip dari berbagai sumber media sosial dua video yang merekam kebersamaan Akas Elahi dan Novita Sari viral di tiktok Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024 momen tersebut semakin menguatkan dugaan kalau keduanya berpacaran dan Novita Sari menjadi orang ketiga dalam keluarga Akas Elahi dan Feni Alberti di video diner Akas Elahi dan Novita Sari terlihat makan malam bareng keduanya mengenakan jaket dan kacamata namun Novita Sari terlihat melepas penutup kepalanya suasana tampak romantis dengan dinginnya malam dan diner dan lampu yang tak terlalu menerangi namun si perekam tampaknya berada di meja yang tak terlalu jauh sehingga bisa merekam diam-diam selama video diner itu Akas Elahi dan Novita Sari tampak ngobrol sambil makan dan kemudian sibuk dengan gadget masing-masing dari video lainnya Akas Elahi dan Novita Sari jalan bareng diduga sedang menuju pulang terlihat mereka kompak berpegangan tangan yang sama dengan saat diner keduanya sempat ditegur satpam karena duduk di tangga mal diduga mereka sedang menunggu mobil keduanya kemudian berdiri dan Akas terlihat memegang tas dari belanjaan barang branded momen ini semakin diperkuat dengan postingan Instagram Novita Sari yang merekam meja makannya persis sama dengan diner bareng Akas Elahi meski dia tak mengunggah momen wajah mereka di Instagramnya entah apa yang sebenarnya terjadi namun pasangan rumah tangga Akas Elahi dan Fanny Alberti ini tengah gencar saling sindir di media sosial Akas Elahi diduga berselingkuh hingga membuat Fanny Alberti berang pasca runyamnya pernikahan pasangan ini Akas Elahi pulang ke kampung halamannya di Pakistan dikutip dari akun tiktoknya at akaseolhi pada Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 kedatangan Akas Elahi disambut meriah oleh keluarga besarnya saat membuka pintu gerbang rumahnya keluarga Akas Elahi sudah menunggunya di teras tampak di dinding rumahnya sudah ada balon dengan tulisan welcome Akas Elahi yang kaget dengan penyambutan keluarganya tampak sedikit terharu dia langsung memeluk semua keluarga yang telah menantikan kedatangannya namun di tengah kehangatan pesta penyambutan Akas Elahi banyak netizen yang salfok dengan sorot wajah keluarga yang bak mencari sosok Fanny Alberti dengan kedua anaknya wanita yang diduga ibu Akas Elahi bahkan memancarkan wajah pilu melihat anaknya pulang sendiri tanpa keluarganya Masya Allah sudah sampai dengan selamat emoji love tulis Akas Elahi postingan tersebut pun langsung menjadi sorotan netizen banyak netizen yang salfok dengan raut wajah keluarga Akas Elahi yang bak mencari keberadaan Fanny Alberti dan dua anaknya ditinggal Akas Elahi ke Pakistan Fanny Alberti curhat pilu soal kehancuran hidupnya melalui unggahannya di Instagram story Fanny Alberti mengunggah ulang sebuah video yang berisi nasihat dari seorang ustad dan tepat hari ini orang tua Akas Elahi menyusul sang menantu ke Indonesia dan bertemu hingga merujuk agar mempertahankan rumah tangganya bersama Akas dimana sebelumnya dalam video tersebut berbunyi soal kehancuran seseorang tapi walaupun hancur karena kekecewaan kita harus berusaha bangkit demi hidup yang lebih baik lagi berikut ini bunyi dari nasihat yang diunggah ulang oleh Fanny Alberti siapa dia bisa nyakitin kita sampai segininya sampai hancur lupakan cita-cita lupa kemudian kita kasih sayang orangtua lupa menikmati kehidupan hanya gara-gara dia siapa dia hebat banget ngerusak hidup kita oga sorry enggak boleh kamu merusak hidup aku aku akan merasa paling sakit hati karena aku mengingat aku dulu pernah bermaksiat kepada Allah enggak akan pernah kamu bikin aku sesakit itu bunyi nasihat yang diunggah ulang oleh Fanny Alberti sementara itu Akas elahi tahan malu diusir warganet dari Indonesia atas kelakuannya pada Fanny Alberti meski keduanya belum buka suara terkait masalah yang sebenarnya terjadi namun netizen sudah terlanjur marah banyak netizen yang demo lewat akun sosmednya agar Akas elahi kembali pulang ke Pakistan dikutip dari akun Instagramnya pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 Akas elahi mengunggah sebuah video saat dirinya berada di bandara Akas elahi tampak membawa beberapa koper untuk dibawa pulang ke Pakistan dalam keterangan postingannya itu Akas elahi meminta izin kepada kedua anaknya untuk pulang beberapa waktu nasib malang kini tengah dirasakan Fanny Alberti yang mengisyaratkan kehancuran rumah tangganya dengan Akas elahi selama ini terlihat adem-ayem rumah tangga Akas elahi dan Fanny Alberti dikabarkan hancur pantauan Sripoku.com pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024 Fanny Alberti tampak mengunggah sebuah foto dirinya dengan tangan memegang rokok dalam foto tersebut terlihat tangan sebelah kiri Fanny Alberti juga dipenuhi dengan tato sedangkan dalam keterangan unggahan tersebut Fanny Alberti menyindir soal kematian Fanny Alberti mengungkapkan bahwa dunia ini hanyalah bercanda dimana hal yang paling serius adalah kematian yuk simak lagi berita selanjutnya Novita Sari akhirnya meminta maaf atas tindakannya bersama Akas yang viral hingga jadi sorotan publik akhir-akhir ini Novita Sari juga memohon maaf atas kabar yang kurang sedap yang sedang hangat di tengah masyarakat baik dunia nyata maupun media sosial Novita Sari mengungkapkan dan mengaku hilaf dan meminta maaf kepada semua warganet dan Fanny Alberti Novita Sari mengaku kedua teman baiknya Novita Sari juga berterima kasih untuk sindiran dan kritik pedasnya dan saran Novita Sari lalu berjanji untuk lebih berhati-hati dan bijak menyikapi di masa yang akan datang dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan kedua kalinya jika Fanny Alberti berkenan memaafkannya Halo terkait permasalahan yang terjadi belakangan ini aku mohon maaf ya terlebih untuk Kak Fanny dan semua warganet yang telah ikut dihebohkan dengan kabar yang tidak sedap ini ungkap Novita Sari di akun Twitternya dikutip pada Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 Hai terima kasih untuk segala kritik komentar pedasnya saya menganggap semua itu pukulan agar saya lebih berhati-hati dalam bermain perasaan akan aku jadikan bahan evaluasi untuk lebih baik bijak dan hati-hati kedepannya lanjutnya Hai permintaan maaf dan klarifikasi lengkap dari Novita Sari yang diunggahnya di Instagram pada Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 berubah dan kembali 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 ke selamat menikmati selamat menikmati